Ya, kita negara dengan hukum, tapi saya ingin tanya semangat GSJ, kira akan selamatkan Jakarta yang tadi mengatakan bahwa, kenapa tanggap ahok ya, karena memang menurut GSJ dan pihak dari GSJ juga mengatakan, ini sudah cukup bang, tapi mekanisme hukum yang harusnya ada di KPK seperti apa? Apakah memang ada masalah trust sama time issue sekarang? Apa emang ini kelamaan? Atau seperti apa baru? KPK itu mitra saya, lima komisioner itu juga Pak Agus, Ibu Basaria, Pak Saud Sitomorang, Pak Alex dan Pak Ode, itu produk kami Komisi 3. Mereka orang-orang hebat, orang-orang baik. Jadi karena itu diajak ke Korea gitu? Saya mau mengatakan begini, Kak ya, kok kakak yang tahu rumah tangga orang lain, kakak urus saja rumah tangga kakak, Kak. Maaf, Kak. Maksudnya? Ini para penyidik apa udah nggak kompak lagi dengan komisioner? Nah kenapa rumah tangga mana? Oke. Itu yang bayar rakyat. Itu yang bayar rakyat, anak aja lu. Substansi apa nggak apa? Apa kak? Rumah tangga yang mana? Kak, rakyat yang mana? Nggak, kenapa kamu anggap berarti kami sebagai rakyat ini karena kalian itu di DPR, kalian yang berhak kalau kalian, sedangkan kalian diam aja terus aku nggak boleh ngomong. Siapa bilang kami diam? Jangan, jangan ngomong. Itu kakak, ucapan dulu itu kak. Sia baik kakak, kususlah keluarga kakak. Oke, kita sabar dulu. Lalu keluarga kakak, keluarga kakak. Keluarga kakak, keluarga kakak. Kak, jangan campurin KPK. Nah, itu kakak. Itu lembaga negara hormati. Itu dibayar oleh rakyat. Iya. Itu dibayar oleh rakyat. Oke, saya mau tanya, Pak. Saya semua sudah dibayar. Tapi jangan ngomong keluarga kakak, aku tuh kan ngomong. Oke, kakak bilang, jangan campurin keluarga besar KPK. Loh, keluarga apa itu kakak yang bikin? Jangan campurin keluarga kakak. Oke, kita harus balik lagi. Sebentar, kami, kami yang mana-mana ini. Kakak ini kalau marah, kalau makin cantik, ya? Sebentar, kalau cantik. Oke, tapi kamu kasar. Oke, saya substanti. Keluarga apa enggak? Jadi dianggap, gue bukan keluarga negara Indonesia. Eh, KPK ini. Lalu, 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 lalu. Lalu, lalu, lalu. penegakan hukum, harapan GSC apa sih yang harus dikejar kita tetap harus percaya sama KPK oke ini jangan bilang lagi bahwa Indonesia ini bukan keluarga gue, gue lahir disini bapak moyang gue semua ada disini jangan ada satu orang mengatakan aku tidak terus KPK jangan marah gue marah gue marah lah saya gak bisa teruskan kalau buat kita sebenarnya ada dua hal ya sahabat ini kan gubernur dia kan harus memberikan contoh pada publik tapi setiap gugatan dimana dia kalah oleh penegakan hukum, misalnya BMW, misalnya apa kemarin sih lalu yang guru itu selalu dia jawaban dia, cek di google selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur, kemana itu menteri dalam negeri menteri dalam negeri itu ada di undang-undang dia berhak melakukan bahkan berkewajiban melakukan sesuatu apabila seorang gubernur sudah keterlaluan dan tidak menjadi contoh yang baik menurut anda juga cukup untuk melakukan gerakan dia melakukan pelanggaran hukum berapa kali dan diputuskan oleh pengadilan dan dia masih bebas dari keliaran ini harapan dari GS-nya seperti ini saya ingin terakhir ke Bang Rohut Bang Rohut, apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi karena gini, kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah nah bagaimana dengan penegakan hukum itu tadi aku pengen penjelasan juga jadi kami nih yang dianggap orang luar keluarga ini lalu kalau kami karena nasib keluarga luar ini adalah tergantung pada KPK sekarang nasib kita tergantung pada keputusan saya 100% yakin dengan KPK karena itu saya selalu mengatakan sip KPK mereka manusia biasa KPK masih sangat dicintai rakyat termasuk juga Ahok aku takut 1 juta KTP ini sebentar lagi akan lebih karena kurasa Kak Ratna, Dhani, yang lain-lain itu karena marah-marahin Ahok tapi rakyat udah cerdas ini reformasi ah yang benar Ahok juga Ahok juga rakyat sama-sama rakyat Ahok, bukti ini karena Nah Dhani, ini kan orang yang mau nanti janji Ahok itu bukti mudah-mudahan mudah-mudahan ya kakak datik ini waktu akan begini aja ya buat aku, aku sedih banget kalau seorang anggota DPR senior cara bicaranya kayak gini atau konten yang sedang dibicarakan masih memuja gitu ya baik, dan tidak kritis dan tidak menjadi contoh yang baik menurut saya dalam percakapan politik baik, dan ini yang membuat orang akan putus rasa lihat politik loh kita akan balikpasi Pak Barut dalam perdebatannya punya bukti Baratna juga dalam perdebatannya punya bukti kita lihat nanti apakah memang konsistensi semangat dari GSC akan tetap digaungkan nanti kita akan lihat Baratna Anda juga mewakili sebagian masyarakat juga yang merasa satu semangat dan spirit juga dengan GSC bukan semangat hormat dari kejahatan Ahok oke, dan juga dan jika satu jangan mudah mengatasnamakan rakyat suara rakyat suara Tuhan kalau mau mengatasnamakan rakyat rumuh karena wakil rakyat tapi aku gak berani mengatasnamakan rakyat itulah karena apa? karena kau gak kerja buat rakyat oke terima kasih selain masa buruh musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sadrompahit juga menyampaikan tuktutan kepada komisioner KPK untuk menerapkan Ahok sebagai tersangka keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus sumber waras bersama para buruh keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK ya karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat di gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini disini tapi dari tadi malam segeraknya udah diambil mobilnya Dani alat musiknya dan bahkan staffnya Dani sekarang malah diinterogasi dan kita dipaksa di belakang kita gak bisa di belakang karena tentu yang mau ngajak ngomong siapa kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK yang kita demo adalah komisioner KPK bukan penyidik kalau kita udah tahu semua penyidik menyatakan tersangka cuma komisioner yang belum menyatakan tersangka kita sudah tahu kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner tahunya dari sumber yang cukup terpercaya apakah bisa diberikan dengan data ya gak bisa kita gak bisa dong kita yang harus berwaras Ahmad Dani sudah mengumumkan lebih dulu Pak Pemirsa bagaimana perkembangan terkini dari gedung KPK kita akan bergabung bersama Sintia Reis Sintia apakah demonstrasi masih terjadi sampai sore ini Sintia Rezki ratusan masyarakat yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja Indonesia dan juga gerakan selamatkan Jakarta dan beberapa elemen lainnya saat ini sudah membubarkan diri dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sempat 10 perwakilan dari para pendemo buruh ini memasuki gedung KPK yang lama yang berada di jalan Rasona Sait Kafling C1 dimana mereka bertemu dengan humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka salah satunya adalah meminta Komisioner KPK untuk segera menangkap Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa kita sapa dengan Ahok ini untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras dan kami tadi sempat memantau bahwa para pendemo ini sudah disampaikan aspirasinya dan didengarkan langsung yang nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPK sempat tadi terjadi cekcok atau adu mulut pada aksi damai yang dilakukan di seberang gedung KPK karena memang beberapa pendemo akhirnya memilih untuk melakukan aksi demonya di seberang gedung KPK mengingat mereka tidak mau atau tidak tidak menerima bahwa mereka dipindahkan aksi demonya dari depan gedung lama KPK ke gedung baru KPK yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari gedung lama lantas mereka menutup menutup jalan Rasuna Said dari arah Mampang Prapatan untuk menuju ke Menteng sempat terjadi kemacetan yang cukup parah namun saat ini sudah kembali normal seperti biasa karena para pendemo buru ini akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka didengarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan selain itu memang tadi juga sempat ada perwakilan orator yaitu Ahmad Dhani dan juga Ratna Sarumpahit yang mendatangi gedung lama KPK dan memprotes bahwa aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini diminta untuk melakukan aksinya di gedung baru yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung lama ini mereka katakan bahwa di gedung baru memang tidak ada karyawan KPK ataupun komisioner yang bekerja atau bertugas di sana karena aspirasi-aspirasi mereka diinginkan untuk didengarkan langsung oleh komisioner yang sehari-harinya memang bertugas di gedung KPK namun akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksinya di seberang gedung KPK mengingat mereka tetap tidak mengindahkan untuk melakukan orasi atau menyatakan orasinya di depan gedung baru KPK selain dari selain dari aksi demo ini memang komisi pemberantasan korupsi sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus salah satunya kasus dugaan korupsi kasus dugaan maksud kami kasus dugaan suap perkara korupsi RSUD M. Yunus di Bengkulu dimana hari ini KPK memeriksa kepala pengadilan negeri Bengkulu yaitu NCP Yuliadi dan juga salah satu hakim yang juga turut mengadili kasus perkara korupsi RSUD M. Yunus ini yaitu Siti Insira keduanya sudah tiba di gedung KPK pada pagi tadi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 ruang penyidik komisi pemberantasan korupsi selain itu juga tersangka Safri Safi'i dan juga Edi Nasution juga hari ini periksa oleh penyidik KPK dan kami sempat mempertanyakan kepada Safri Safi'i tentang uang 1 miliar yang diberikan kepada dua hakim yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Jenner Kurba dan juga Toton Safri mengatakan uang 1 miliar tersebut diminta langsung oleh hakim namun ia tidak menjelaskan hakim siapa yang meminta uang 1 miliar tersebut demikian informasi yang dapat kami kabarkan Sinta dan juga Rizky saya kembalikan ke Anda di studio